Pada video kali ini, kita akan memprediksi, inilah 4 kandidat terkuat juara Piala Menpora 2021. Namun, Brother, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut, Akbar meminta kepada kalian untuk mengklik tombol jempol di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, Brother, dalam hitungan beberapa hari ke depan, Piala Menpora 2021 akan dimulai. Turnamen pramusim ini, Brother, akan menjadi masa-masa persiapan lanjutan klub-klub yang akan tampil di Liga 1 2021. Klub-klub Liga 1 akan bertanding tanpa Persipura-Jayapura dalam turnamen pramusim tersebut, Brother. Nah, Brother, di sini kami telah merangkum, tidaknya ada 4 tim yang punya materi pemain cukup kuat, hingga bisa menjadi kandidat terkuat juara Piala Menpora 2021 kali ini. Klub pertama, Brother, ada Bali United. Bali United merupakan salah satu tim yang cukup serius menatap musim 2021. Tim asuhan Stefano Cugura-Teko itu sudah memulai latihan bersama sejak tanggal 8 Pehwari 2021. Piala Menpora 2021 tentu menjadi ajang yang sangat tepat bagi Stefano Cugura untuk menjajal tim asuhannya sebelum tampil di Liga 1 dan Piala AFC. Mempertahankan sejumlah pemain penting mulai dari penjaga gawang hingga barisan lini tengah dan lini depan. Bali United diprediksi menjadi kandidat terkuat yang bisa menjuarai Piala Menpora 2021 kali ini. Kedua, Brother, ada klub Persija Jakarta. Persija Jakarta bisa dibilang menjadi tim yang tidak terlalu banyak bergerak melakukan perombakan tim. Kalaupun ada, saat ini yang sudah pasti pergi adalah Evan Dimas Darmono. Namun jangan khawatir, Brother. Persija Jakarta tetap memiliki ketajaman lini depannya dengan keberadaan Marco Simic. Selain Marco Simic, Marco Motta juga bertahan bersama Persija. Dan masih banyak pemain-pemain kuat, Brother, seperti Ottavio Dutra, Mark Locke, Andri Tani, Rico Simanjunta, Ramdhani, Rezaldi, dan Nofri Setiawan. Dengan materi sekuat itu, Brother, Persija Jakarta punya kans besar untuk tampil meyakinkan di Piala Menpora 2021. Ketiga, Brother, ada klub Persib Bandung. Persib Bandung adalah tim yang cukup memiliki perhitungan matang dalam persiapan menuju musim 2021. Robert Albert sang pelatih, dan manajemen klub benar-benar menunggu hingga ada kejelasan mengenai pelaksana turnamen pramusim untuk menggelar latihan. Maung Bandung pun berhasil mendatangkan Ferdinand Sinaga untuk menjadi andalan di lini depan, yang akan mendapat bantuan dari sisi sayap yang diisi oleh Febri Hariyadi. Sementara itu, Brother, Persib juga mengandalkan Deddy Kusnandar, Esteban Fiskara, dan Abdul Aziz Lufi di lini tengah. Persib Bandung tidak muluk-muluk soal target di Piala Menpora 2021. Namun, Brother, dengan materi pemain yang masih ada, Persib juga layak dipertimbangkan sebagai kandidat juara turnamen pramusim ini. Klub keempat, Bayangkara FC Tim berjulukan The Guardians itu pun, Brother, telah mempersiapkan timnya dengan api, dalam beberapa pekan terakhir di bawah asuhan Paul Munster. Ada dua pemain timnas Indonesia yang telah berhasil mereka rekrut, yakni Evan Dimas Darmono dan Hansamu Yamapranata. Kehadiran kedua pemain timnas tersebut, Brother, melengkapi sejumlah pemain bintang yang sudah lebih dulu dimiliki oleh Bayangkara FC, seperti Andik Firmansyah, TM Iksan, Indra Kavi, dan Ruben Sanadi. Dengan beberapa pemain bintang, Bayangkara FC memiliki materi pemain cukup bagus untuk bisa menjadi pesaing untuk meraih gelar juara di Piala Menpora 2021. Nah, Brother, itulah empat kandidat terkuat yang bisa menjuarai Piala Menpora 2021. Bagaimana tanggapan kalian, Brother? Tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar.